Biasiswa adalah bantuan atau dana yang diberikan oleh perusahaan atau seseorang kepada seseorang. Biasanya kategori penerima ini ada dua. Yang pertama itu untuk mahasiswa yang berprestasi. Dua untuk mahasiswa yang kurang mampu. Dan ada juga yang ketiga biasanya ini umum tapi bingung gitu. Apa-apa aja yang perlu dipersiapkan? Nah, ini dia tips persiapan biasiswa 2021. Satu biasiswa itu bisa nyampe ribuan, bisa nyampe ratusan peminatnya atau pendaftarnya. Itu pengalamanmu dari selama kegiatan di kampus, organisasi, kepanitian, volunteer, ataupun perlombaan penghargaan. Pemberian biasiswa itu beda-beda ya. Ada yang ngasih biasiswa cuma satu kali, dua kali, tiga kali, ada juga yang berkali-kali. Atau lebih tepatnya, empat tahun selama kamu masih kuliah. Ya, kalau aku saran, silakan ambil biasiswa yang memberikan empat tahun ke atas. Jadi, kamu nggak terlalu pusing gitu mikirin biasiswa selanjutnya, biasiswa selanjutnya. Karena sudah didanai selama empat.